Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihkan sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi Bin-Ni'matihi Tatima salihat Na'hmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'umfiruhu Wa na'udhu billah Min syururi Anfusina wa min sayyati A'amalina Min yahdihillahu Fala muzillalah Waman yutlil Fala haliya Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la shariqalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Ya ayuhalladhi na'amanu taqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba' Ikhwan dan akhwad sekalian Rahimah kubullah Kita kembali bertemu pada sore hari ini Sehat semuanya Sehatnya zohir dan batin Sehatnya zohir dan batin Alhamdulillah Kalau sudah sehat zohir dan batin Ya kita akhiri pertemuan kita Sudah sehat kan Zohirnya sehat Batinnya pun sehat Masya Allah ya Ilmunya sudah numpuk Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu Intinya kita bersyukur Karena kalimat inilah Sebagai kalimat yang pertama kali kita ucapkan Setiap kita memulai kajian dimanapun Ikhwan dan akhwad sekalian Pada sore hari ini Kita akan membahas satu tema Yang berjudul 15 terapi Mengatasi masalah 15 terapi Mengatasi masalah Yang mana kita tahu bahwa Yang namanya masalah Problematika Persoalan Pasti ada Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini Yang tidak memiliki masalah Artinya mereka pernah memiliki masalah Apakah masalah yang menimpa Menimpa pada diri mereka sendiri Atau menimpa kepada orang-orang terdekat Mungkin suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, temannya, dan lain-lain Atau yang lain Intinya adalah semua pernah mengalami masalah persoalan Yang dihadapi selama di dunia Dan itu terjadi semua dengan izin Allah Tidak ada satu pun masalah yang terjadi pada diri kita Tidak ada satu pun masalah yang terjadi pada diri kita pada orang lain Semuanya terjadi dengan izin Allah Dan kita tidak bisa lari dari masalah Karena dunia ini tempatnya masalah Di dunia ini tempatnya ujian dan cobaan Yang pasti diantara kita semua pernah mengalami ujian dan cobaan Kenapa? Karena kita seorang mu'min Seorang mu'min pasti akan diberikan ujian oleh Allah Dengan ujian yang kadang sama diantara satu manusia dengan manusia yang lain Yang terkadang berbeda Ujian yang diterima satu manusia dengan manusia yang lain Dan Allah berfirman di surah Al-Ankabud Surah ke-29 Ayat yang ke-2 Apakah manusia itu dibiarkan saja Mereka mengatakan kami telah beriman Lalu mereka tidak akan diuji kembali? Tidak Semuanya akan diuji Dengan ujian tersebutlah Allah mengetahui siapa yang benar dalam keimanannya Dan siapa yang dusta dalam keimanannya Ketika kita belum diuji Terkadang kita kokoh Kita mampu berpegang teguh Di atas keyakinan kita Tetapi ketika seseorang diuji Terkadang ada yang tetap berpegang teguh Di atas keyakinannya kembali kepada Quran dan sunnah Tetap keyakinannya kepada Allah Tidak bergeser sedikitpun Tapi terkadang orang yang diberikan ujian dan masalah Maka mereka pun mulai Futur Mulai luntur imannya Mulai lagi kurang percaya kepada Allah Mulai lagi mereka kurang yakin kepada Allah Akhirnya mereka mulailah meninggalkan kajian-kajian Meninggalkan majlis ilmu Mereka meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka Nah inilah Dunia ini tempatnya ujian Pasti ada masalah Bukan orang lain Ternyata kita bermasalah dengan diri kita sendiri Dan terkadang juga bukan kita yang bermasalah dengan diri kita sendiri Eh orang lain yang menjadikan kita menjadi bermasalah Atau mungkin kita penyebab masalahnya orang lain Nah Jadi Para ulama mengatakan Karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian Tempatnya permasalahan yang pasti ada Maka tidak ada masalah dengan masalah Karena toh masalah pasti ada Tidak pernah selesai Tidak pernah berhenti Karena itulah karakteristik kehidupan dunia Maka tidak ada masalah dengan masalah Yang bermasalah itu kata para ulama adalah Sikap kita dalam menghadapi masalah Masalah apapun Sikap kita dalam menghadapi masalah Ketika memang sikap kita Tidak kita ambil dengan kebijakan yang benar Dengan sikap yang benar Dengan ikhlas Dengan rita Dengan sabar Dengan tidak bersangka kepada Allah Dengan tidak bersyukur kepada Allah Maka Masalah yang ada semakin bertambah-tambah Seseorang yang sudah jatuh Tertimpa tangga pula Seseorang yang sudah punya masalah Tidak disikapi dengan ikhlas Sabar, ridho dan lain-lain Akhirnya sudah dapat masalah Tertimpa musibah Semakin semakin tambah dosa Kita inginkan masalah itu Bernilai pahala Kita inginkan ujian itu Ada ganjaran di sisi Allah Dan kita harus mengetahui Bagaimana cara menyikapi ujian Demi ujian yang datang kepada kita Alangkah gampangnya kita berbicara ya Teorinya seperti itu Coba pas prakteknya Berat ustaz Pas dengerin sih kayaknya Ah masalah apapun anda siap Begitu datang masalah Sedikit kecil Langsung sudah goyang Gempa bumi tidak terjadi Tapi dia menggoyangkan dirinya Tidak terjadi gempa bumi Tapi dia menggoyangkan dirinya sendiri Ada apa saya? Ada apa saya? Padahal masalahnya kecil Jadi kadang-kadang teorinya gampang Tapi prakteknya Tidak semuanya Yang bisa mengamalkan dengan sebenar-benarnya Nah kita ingin Agar semua masalah tersebut Jangan sampai Jangan sampai menjelisihi syariat Kita inginkan semua masalah tersebut Bernilai di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala Ada ganjaran Ada pahala Sebagai caranya Allah Untuk menggugurkan dosa-dosa kita Adanya masalah ujian Kita sih kepadanya ikhlas Sabar Ridha Kemudian Tidak berusangka kepada Allah Karena Allah tidak pernah zolim Dan bahkan ada yang bersyukur kepada Allah Atas musibah Masalah Ujian Yang sedang dihadapi Karena Allah menjanjikan Dalam hadis kudsi Seseorang yang memiliki Masalah atau ujian Mereka mungkin terbaring Di atas tempat tidur Lalu tetap mereka bersyukur kepada Allah Atas ujian yang Allah berikan kepada mereka Maka tidaklah mereka bangkit Dari tempat tidurnya Kata Allah Melainkan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya Seperti bayi yang baru lahir dari kandungan seorang wanita Seperti bayi yang bersih dari dosa Ketika dia bersyukur atas ujian Bukan hanya bersyukur atas ni'mat Tapi juga ujian Karena hakikatnya di balik ujian itu Tapi di balik masalah itu ada Caranya Allah untuk mengugurkan dosa Caranya Allah untuk menaikkan derajat Caranya Allah untuk menambah pahala Caranya Allah untuk Supaya dia terselamatkan dari api neraka Caranya Allah agar dia mendapatkan surga Caranya Allah agar dia Semakin baik Semakin baik Semakin mendapatkan kebaikan Dan caranya Allah Yang Allah tunjukkan sebagai tanda cinta Allah kepada seseorang Karena Rasulullah SAW bersabda Inna izum al-jaza ma'izumil bala Sesungguhnya besarnya ujian Besarnya masalah Selaras dengan besarnya pahala Yang akan didapatkan oleh seseorang Wa inna allaha iza ahabba qawman ibatalahum Dan apabila Apabila Allah mencintai seorang hamba Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka Allah akan memberikan ujian Masalah dan persoalan kepada Tanda cinta ternyata Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba Yang memang hamba ini taat Hamba ini soleh Hamba ini soleha Hamba ini bertakwa Memang berusaha untuk memperbaiki dirinya Ternyata Allah berikan ujian Itu sebagai tanda cinta Allah kepadanya Karena Allah inginkan dia semakin Semakin baik Kondisinya, ilmunya, imannya, amalnya Ya Allah semakin berikan hidayah dan lain-lain Maka sekali lagi Tidak ada masalah dengan masalah Karena masalah akan selalu ada Selalu ada selama hidup di dunia Yang mana semuanya telah terjadi dengan izin Allah Jadi yang jadi persoalan sebenarnya adalah Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi masalah Coba di antara antum yang hadir Angkat tangan Siapa yang tidak pernah memiliki masalah Anak kasih antum kunci mobil Ada di antara antum yang tidak pernah bermasalah Tidak pernah memiliki masalah Selama ini senang terus Tidak mungkin ya Makanya berani ngasih kunci mobil Karena tidak mungkin kan Tidak mungkin ada Pasti semuanya pernah memiliki masalah Minimal tidak Bermasalah pada diri kita Paling tidak Mempermasalahkan orang lain Masalah terbesar Sebetulnya Bukanlah apa yang telah dirasakan Tetapi akibat dari masalah itu Itulah masalah terbesar Masalah yang kita dapatkan Masalah yang kita rasakan Sebetulnya itu bukan masalah terbesar Masalah terbesar adalah Apabila dari masalah tersebut Kita kehilangan 10 perkara Akibat tidak sabar Tidak ikhlas Tidak reto Tidak berusaha Tetapi ternyata berusaha kepada Allah Dan tidak juga bersyukur kepada Allah Akhirnya hilanglah 10 kesempatan 10 perkara yang seharusnya dapat dimiliki Iaitu pertama Pahala Yang kedua Terhapusnya dosa Yang ketiga Keberkahan Yang keempat Rahmat Yang kelima Petunjuk Yang keenam Kebaikan Yang ketujuh Cinta Allah Yang kedelapan Naiknya derajat di sisi Allah Yang kesembilan Selamat dari neraka Yang kesepuluh Masuk ke dalam surga Ada 10 Kalau kita ingat selalu yang 10 ini Insya Allah Kita akan terhibur Terhibur Terobati Dari semua Masalah Dan ujian yang kita hadapi Karena Allah Menjanjikan 10 perkara Yang kita dapatkan Dalam Al-Quran dan Hadis Al-Quran dan Hadis Nabi SAW Menjelaskan bahwa Ada 10 perkara Yang akan didapatkan oleh seseorang Bagi mereka Bagi mereka siapa Yang sabar Ikhlas Ridha Tidak bersangka kepada Allah Dan bahkan bersyukur kepada Allah Atas ujian masalah yang mereka hadapi Pertama apa Pertama mereka Dapat pahala Kedua Tergugurkan dosa-dosa Yang ketiga Dapat keberkahan dari Allah Yang keempat Dapat rahmat Yang kelima Dapat petunjuk hidayah Yang keenam Dapat tambahan Kebaikan-kebaikan dari Allah Yang ketujuh Ya Dapatnya cinta Allah Dapatnya cinta Allah Kepada hamba tersebut Yang kedelapan Dapatnya Derajat yang tinggi Di sisi Allah Yang kesembilan Selamat dari api neraka Yang kesepuluh Dimasukkan ke dalam Surga Ini berita gembira Bagi kita Maka bergembiralah Bagi orang-orang yang Tertimpa masalah Bergembiralah Bagi orang-orang yang Tertimpa ujian dan musibah Karena dibalik itu Ternyata ada Sepuluh persoalan Perkara Yang akan dia dapatkan Ternyata dibalik musibah Dibalik persoalan Dibalik masalah Ada sesuatu yang berharga Bernilai Bermutu Yang akan Menjadikan seseorang itu Bahagia di dunia Dan Di akhirat Ini sebagai pokok dimah Jadi kita ingin Apa Kita ingin Menyampaikan Ada 15 Terapi Mengatasi Masalah-masalah Yang selalu ada Pada diri kita 15 terapi Inilah merangka Agar kita Nantinya Tidak Stres Dalam menghadapi Semua masalah Tidak menjadi orang Yang linglung Bahkan meninggal dunia Nah ini bahaya Sekali ya Karena begitu banyak Orang yang Stres berat Dengan masalah-masalah dunia Kalau kita Stres berat Dengan masalah Akhirat Bagus Tapi kalau Stres berat Dengan masalah dunia Ini merupakan Musibah yang besar Karena dunia Pasti kita tinggalkan Apapun Sifatnya duniawi Boleh kita bingung Sedih Menangis Tapi tidak sampai Stres berat Karena di hati Seorang mu'min Tidak ada dunia Dunia Hanya ada di tangannya Di hatinya Hanya untuk Allah Dan di hatinya Hanya untuk Akhirat Makanya Umar bin Khattab Perkataan yang sangat bagus Dari sahabat Nabi Sallallahu alaihi sallam Yang bernama Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Aku tidak peduli Keadaan apapun Yang bersamaku Aku tidak peduli Dengan kondisi Apapun yang menimpaku Apakah yang Aku senangi Atau perkara Yang tidak aku senangi Aku tidak peduli Ini perkara yang aku senangi Atau perkara yang tidak aku senangi Aku tidak peduli Kenapa? Karena aku tidak tahu Kebaikan itu Ada pada Sesuatu yang aku sukai Atau mungkin Kebaikan itu Ada pada sesuatu Yang aku tidak sukai Wah Masya Allah Kalau kita bisa seperti ini Waduh Tenang banget ya Sekali lagi Perkataan dari Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Aku tidak peduli Dengan kondisi Apapun yang Bersamaku Aku tidak peduli Dengan keadaan Apapun yang menimpaku Apakah Perkara yang aku senangi Atau perkara yang aku benci Aku tidak peduli Dengan kondisi Yang aku senangi Ya aku terima Dengan perkara yang aku tidak sukai Aku pun terima Aku tidak peduli Kenapa? Aku tidak tahu Kebaikan yang Allah berikan Kepada aku itu Adanya pada masalah Perkara yang aku sukai Jangan-jangan perkara Kebaikan yang Allah Akan berikan kepada aku itu Terletak pada masalah Yang aku tidak Sukai Masya Allah Maka Beliau bersikap yang Sama saja Yang sesuai dengan Keinginan beliau Mereka sikapi Beliau sikapi dengan biasa Ya Yang tidak beliau sukai pun Beliau sikapi dengan Biasa juga Sama Ini levelnya Sahabat Nabi Kalau kita bagaimana Kalau yang Anda sukai Pak Ustadz Tentunya Anda bahagia Anda langsung traktir Semuanya Makan bakso Tapi begitu yang Anda tidak sukai Anda minta lagi duit Yang Anda sudah traktir Tadi itu Anda minta lagi duit Ya tidak boleh Ya subhanallah Kadang kita di Berikan ujian Yang nikmat Karena ujian terbagi dua Ada ujian Yang berupa Kenikmatan Ada ujian Berupa keburukan Abu Bakar As-Siddiq Dan Abdurrahman bin Auf Radiyallahu anhumah Mengatakan Kami diuji Dengan kemiskinan Maka kami Mampu bersabar Tapi ketika Kami diuji Dengan kekayaan Hampir-hampir Kami tidak Mampu bersabar Antum Maunya diuji Kemiskinan Apa kekayaan Jawab dong Maunya diuji Dengan kemiskinan Apa kekayaan Kayaknya Kekayaan aja Ustaz Kalau miskin Kayaknya Berat juga Kenapa Antum Minta Dicoba Diuji Dengan kekayaan Sedangkan Levelnya Abu Bakar Saja Sama Abdurrahman bin Auf Mengatakan Kami diuji Dengan kemiskinan Kami bersabar Tapi ketika Kami diuji Dengan kekayaan Hampir-hampir Kami tidak Mampu bersabar Tapi antum Justru bersabar Dengan kekayaan Berarti memang Level antum Melebihi Level iman antum Melebihi Dua sahabat besar Anda baru tahu Kalau sore ini Begitu ya Ya sudah kita Akhiri pertemuan kita Baik Kita mulai Yang pertama Yang pertama Terapi Untuk mengatasi Setiap masalah Yang kita hadapi Selama di dunia Dan 15 terapi ini Ada 15 ya Kurang lebih Yang saya Coba ringkas Kita susun Berdasarkan Penjelasan Para ulama Ini kita butuhkan Sampai kapan sih Sampai mati Kita ingat terus 15 terapi ini 15 cara Kian Agar kita Tetap bahagia Meskipun Mendapatkan musibah Meskipun ada masalah Meskipun dapat ujian Meskipun lagi sakit Meskipun ini dan itu Dan lain-lain semuanya Tapi tetap kita tenang Bahagia Tetap beribadah Tetap istiqomah Dan lain-lain Cara pertama Kian pertama Untuk mengatasi masalah adalah Kita beriman Beriman dan ridho Kepada takdir Allah Beriman dan ridho Terhadap takdir Allah Dan ini harus ada Beriman dan ridho Kepada takdir Allah Karena kita tahu Semua yang terjadi itu Apa yang menimpa kita Semua dengan izin Allah Tidak ada sesuatu yang menimpa Seseorang Beriman dan masalah ini Kata Allah Melainkan itu semua terjadi dengan izin Allah Allah sebutkan itu di surah At-Tagabun Surah ke-64 Ayat yang ke-11 Surah yang ke-64 Ayat yang ke-11 Bahawa tidak ada musibah yang menimpa seseorang Tidak ada masalah dan persoalan yang menimpa seseorang Melainkan itu semua dengan izin Allah Maka kita imani Ini terjadi dengan izin Allah Maka kita imani Kita yakini Kita percaya Bahwa kalau Allah berkehendap Terjadilah pada diri kita Tapi kalau Allah tidak berkehendap Maka tidak akan mungkin masalah itu menimpa kita Jadi Dapatnya masalah dengan izin Allah Hilangnya masalah pun dengan izin Allah Tidak boleh kita meminta-minta kepada makhluk Tidak boleh kita meminta-minta kepada selain Allah Dalam menyelesaikan masalah ini Kita pusing, stres, bagaimana ini Reskinya serat, miskin lagi, sakit lagi, segala macam Kita minta kepada selain Allah Berarti melakukan kesyirikan Sudah ini terjadi dengan izin Allah Maka yang bisa mencabutnya Yang bisa menghilangkan masalah kita Semua adalah Allah juga Coba lihat di surah Yunus Surah 10 Ayat 107 Surah Yunus, surah 10, ayat 107 Allah menyebutkan Apabila kamu tertimpa Suatu bahaya, suatu musibah, suatu kemudaratan, suatu masalah Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya Kecuali Allah Allah langsung menyebutkan kalimat seperti itu Tidak ada yang bisa menghilangkan masalah itu Kecuali Allah Jangan minta-minta kepada makhluk Melarungkan sesajian kelautan Minta nyilirau kidul yang menghilangkan Na'udzubillah Melarungkan makanan kelautan Ya, minta dewa ini Minta syaitan jin ini yang Bisa menghilangkan masalah kita Na'udzubillah Kalau mempersukutukan Allah Allah berikan-berikan azab Azab turun karena Perbuatan dosa Dan dosa terbesar adalah dosa Syirik Makanya Allah menyebutkan Fala tadu'uma Allah Fala tadu'uma Allahi ahada Fala tadu'uma Allahi ilahan akhar Janganlah kau menyembah Menyeru, meminta Kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Fatakunu Minal muazzabin Nanti nisaya kamu akan termasuk orang-orang Yang mendapatkan azab Kalau kaum yang minta kepada yang lain Kamu akan tertipa azab Jangan coba-coba minta kepada yang lain Allah akan berikan balasan di dunia Sebelum di akhirat Akibat perbuatan dosa Syirik Siapapun yang melakukan perbuatan dosa Syirik di muka bumi ini Meminta kepada selain Allah Allah akan berikan azab Musibah kepada mereka Itu Allah sebutkan di surah 26 As-Syu'ara Ayat 213 As-Syu'ara Surah ke-26 Ayat 213 Nah kita kembali kepada surat Yunus tadi Bahawa Allah mengatakan Apabila kamu tertimpa satu masalah Maka tidak ada yang bisa menghilangkan masalah tersebut Kecuali Allah Jika Allah memberikan Ingin berkehendak Memberikan kebaikan kepadamu Allah inginkan Kamu dapat kebaikan Maka tidak ada yang mampu menolak karunia Yang Allah akan berikan kepada hambanya Allah memberikan kebaikan itu kepada Hamba-hambanya yang Allah kehendaki Allah maha pengampun Maha penyayang Iman ini penting Tertancap di hati kita Bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan Perlindungan Hanya Allah semata Ini tawheed Akidah Semua masalah menjadi kecil Sebetulnya besar masalah itu Banyak masalahnya Sulit masalahnya Tapi menjadi kecil Gara-gara apa? Gara-gara iman Maaf ya Ini bukan teori ini Dalam praktiknya pun kita begitu juga Karena iman di hati Kita punya masalah Tapi tidak ada apa-apanya Dibandingkan Rasulullah S.A.W Karena masalah itu Ujian itu Persoalan itu Akan semakin tinggi Semakin banyak Semakin banyak Sesuai dengan Kadar iman dan agama seseorang Semakin tinggi iman dan ilmu Amal agama seseorang Semakin baik Maka ujian pun semakin banyak Dan orang yang paling banyak Musibahnya Paling banyak ujiannya Di antara seluruh umat manusia Adalah para nabi Asyadul bala Al-ambiya Orang yang paling keras Mendapatkan ujian Adalah para nabi Lalu kemudian Para ulama Kemudian Orang saleh Nabi Ulama Orang saleh Kita ada di mana? Kita ada di mana? Nabi Bukan Ulama Bukan Saleh Kata orang Kata orang Nama saya Saleh Ini tingkatan-tingkatan Nah kita lihat Bahwa Beriman Semakin tinggi ilmu seseorang Semakin tinggi iman seseorang Semakin tinggi tingkat keyakinan seseorang Maka Dia pun akan melihat Bahwa persoalan itu adalah Persoalan yang tidak terlalu besar Bagi dirinya Karena udahlah Ini dunia Toh dunia Sebentar lagi juga akan meninggal dunia Kita pun akan kembali kepada Allah Yang dia fikirkan setiap hari Setiap jam Setiap detik Pada fikiran dan hatinya adalah Bagaimana akhirat Bagaimana akhirat Bagaimana akhirat Dunia Dia cari solusinya Dia cari jalan keluarnya Gak apa-apa Kita coba Karena kita sedang hidup di dunia Kita butuh dunia Tapi tidak menjadi sesuatu perkara yang sangat besar Karena iman yang menjawab semua Persoalan dan ujian Yang kita hadapi selama di dunia Jadi pertama itu ya Secara ringkas Kita hendaknya beriman dan ridho Kepada takdir Allah Jangan kita menyalahkan Allah Allah kejam Allah zalim Allah pilih kasih Na'udzubillah Na'udzubillah Allah tidak pernah berbuat zalim Semua terjadi dengan izin Allah Tapi sebabnya gara-gara kita Kita yang berdosa Kita punya kesalahan Makanya Allah biarkan itu terjadi Karena akibat kita sendiri yang memiliki kesalahan Ridho lah dengan takdir Allah tersebut Ya Ingat sekali lagi bahwa Sebabnya karena kita Bukan karena Allah secara zalim Menurunkan musibah Masalah Persoalan Ujian Kepada kita Tapi akibat kita sendiri yang punya Dosa Akibatnya apa Allah pun memberikan ujian Persoalan Dan musibah Allah berfirman Coba lihat di surah Ashura Surah ke-42 Ayat ke-30 Di surah ke-42 Ayat ke-30 Allah berfirman Tidak ada satu pun musibah Tidak ada satu pun masalah Tidak ada satu pun persoalan Dia menimpa kalian Melainkan itu semua Disebabkan oleh Kesalahan kalian sendiri Kenapa jadi Allah disalahkan Kenapa orang lain pun disalahkan Antum sih loh Kenapa anak gak buat apa-apa kok Kita sendiri yang berbuat masalah Mungkin kita Pribadi secara individu Atau mungkin secara komunitas Satu kaum Satu kota Satu negeri Satu bangsa Satu daerah Allah katakan mereka sendiri yang berbuat Dosa tersebut Sehingga terjadilah masalah demi masalah Tapi ternyata Allah ampuni Sebagian besar dosa-dosa kita Jadi Allah hanya balas Allah berikan itu sebagai ujian Sebagai hukuman Atau teguran Atau peringatan Tapi dari sedikit dosa kita Yang Allah balas Bukan dari semua dosa Kalau Allah memberikan balasan Akibat dari semua dosa Yang kita lakukan Semua dosa kita dibalas di dunia Tidak satu pun manusia yang hidup Di muka bumi ini Habis semuanya Tapi ternyata yang Allah balas Sedikit saja Sedangkan sebagian besar Dimaafkan Wa ya'fu'an kathir Allah maafkan sebagian besar Kesalahan-kesalahanmu Tapi yang ternyata yang sedikit ini Yang diberikan balasan oleh Allah Ternyata dapat membinasakan Dan dapat mematikan Banyak orang Ya Na'udzubillah Taib Kita masih banyak ya Waktu kita terbatas Jadi Yang pertama beriman dan ridho Kepada takdir Allah Yang kedua Terapi untuk Mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi Adalah Kita memperbanyak doa dan istighfar Memperbanyak doa dan istighfar Dengan masalah tersebut Kita berharap Kita menjadi orang yang ikhlas Maka kita minta kepada Allah Ya Allah Menjadikanlah diriku Termasuk orang-orang yang ikhlas Dalam menerima Dalam menghadapi Ujian yang engkau berikan kepada aku Allahumma ja'alni minal bukhlisin Fi ibadatik Allahumma ja'alni minal bukhlisin Fi musibatik Ya Allah jadikan diriku Termasuk orang-orang yang ikhlas Dalam beribadah kepada mu Ya Allah jadikan diriku Orang-orang yang ikhlas Dalam menerima Ujian yang engkau berikan kepada aku Kita berdoa kepada Allah Karena begitu dapat ujian Keikhlasan itu sulit Bagi sebagian orang Sabar itu sulit Ketika tidak ada ujian Sabar-sabar dia Bahkan buku tentang sabaran Di rumah banyak Berjilid-jilid Sabar-sabar-sabar Bukunya semua tentang sabar Tapi begitu tentang ujian Semua bukunya hilang Ya subhanallah Gak gampang teori dan praktek itu Maka berdoa kita kepada Allah Agar kita diberikan kemampuan Untuk bisa ikhlas Sabar Dan ridho dan seterusnya Dan banyak-banyak kita beristighfar Ketika kita mendapatkan masalah apapun Dan ujian apapun Karena dengan istighfar Allah akan berikan bantuan Allah akan berikan pertolongan Allah akan berikan rezeki Dari arah yang tanpa disangka-sangka Dengan kita beristighfar Maka masalah tersebut Akan diberikan kelapangan Kemudahan Dan seterusnya Bahkan dengan sebab istighfar itulah Bahkan Allah tidak akan Dan memberikan musibah azab Kepada seseorang Allah akan angkat musibah itu Allah akan angkat persoalan itu Allah akan angkat berbagai macam Masalah yang sedang kita hadapi Baik pribadi atau satu negeri Satu kota Lihat apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala Di surah Al-Anfal Di surah ke-8 Ayat ke-33 Di surah ke-8 Ayat ke-33 Allah berfirman Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab mereka Ketika Rasul ada di tengah-tengah mereka Ketika Rasul masih hidup dulu Allah tidak akan mengazab mereka Karena Rasul ada di tengah-tengah mereka Masih hidup dulu Terus sekarang tidak ada lagi Rasul sudah wafat Dan berada di alam kubur Tapi kita punya berita gembira Satu lagi Ayat berikutnya Lanjutan ayat tersebut Al-Anfal ayat 33 Dan Allah tidak akan mengazab mereka Ketika mereka senantiasa Selalu memohon ampun kepada Allah Senantiasa beristighfar Senantiasa bertawabat Maka Allah tidak akan mengazab mereka Siapapun Dimanapun Secara pribadi Maupun satu kota Satu negeri Kalau mereka kebanyakan Lebih banyak yang beristighfar Lebih banyak yang mohon ampun Lebih banyak yang bertawabat Tentunya kembali kepada Allah Allah tidak akan mengazab mereka Allah tidak akan memberikan musibah kepada mereka Berarti dimanapun tempat yang terjadi musibah Di Lombok Di Palu Dimanapun Dimanapun Pasti kita pastikan Disana yang beristighfar sangat sedikit Pasti disana yang beristighfar sangat sedikit Ya Karena Allah menjanjikan Allah tidak akan mengazab mereka Selama mereka senantiasa beristighfar Mohon ampun kepada Allah Berarti bertawabat artinya Dan bertawabat tentunya memperbaiki dirinya Berarti disana banyak kemaksiatan Banyak dosa Banyak orang yang meninggalkan agama Banyak orang yang tidak peduli dengan Islam Banyak orang yang tidak peduli kepada Allah Banyak orang yang tidak mau mereka mohon ampun Atas dosa-dosanya Maka Halal bagi Allah Untuk mendatangkan azab Na'udzubillah Yang ketiga Terapi yang ketiga Mengatasi masalah-masalah yang Sedang kita hadapi Atau mungkin belum kita hadapi Ya Itu tentunya kita mengingat Mengingat pahala besar di sisi Allah Mengingat pahala besar yang ada di sisi Allah Kalau kita sedang menghadapi masalah Orang hutang tidak bayar Ini kan masalah juga ya Kira-kira gimana? Kalau orang hutang tidak bayar gimana? Sudah tidak apa-apa Ikhlaskan saja Mumpung cuma seribu rupiah Seribu Coba kalau lima puluh juta Entar dulu Ustaz Jadi Yang ketiga adalah Mengingat pahala yang besar di sisi Allah Kenapa? Karena orang yang sabar Menghadapi masalah dan ujian Mereka mendapatkan pahala yang tanpa batas Solat Pahalanya Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Bersedekah Pahalanya Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Kita hadir di majlis seperti ini Pahalanya Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Setiap Amal anak cucu Adam Diberikan pahala Kata Nabi Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Kecuali sabar Sabar itu pahalanya tanpa batas Maka orang yang mampu bersabar Adalah orang yang paling beruntung Karena Allah menyebutkan Innamayiwafasabirun Ajrahum bihoyri hisab Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah Yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas Orang yang bersabar Itu Allah sebutkan di surah Az-Zumar Di surah ke-39 Ayat yang ke-10 Ya Surah ke-39 Ayat yang ke-10 Orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas Bahkan Allah sebutkan bahwa Orang-orang yang bersabar itulah Yang akan Allah masukkan mereka ke dalam Surga Pahalanya di sisi Allah Bagi kita ketika tertimpa sakit Ya ada Mungkin badan tidak sakit Eh masalahnya di istri ternyata Eh masalahnya di suami Atau suami istri bagus Eh anak ternyata Bandel Nakal Durhaka Na'udzubillah Tadi saja Tadi pagi Saya ngisi kajian di daerah petukangan Tau petukangan? Jakarta Masa gak tau petukangan sih? Tau? Bukan petukang Bukan Petukangan Tau ya? Iya masak gak tau Blok M2 aja tau Tadi pagi saya ngajar di petukangan Selesai kajian Tiba-tiba datang Bapak udah tua-tua Udah tua ya Mungkin sekitar Mendekati 70 kali usianya Pak Ustadz tolong Bagaimana caranya nih Hiatnya Bagaimana caranya Kenapa Pak? Anak saya tidak mau sholat sama sekali Dua anak saya Tidak mau sholat Durhaka sama orang tua Begini, 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 begini Sampai matanya botol Mau nangis-nangis Bingung dia bagaimana caranya Ini masalah kan? Kadang suami istri bagus Masya Allah Harmonis, romantis Sakina, mawadda, warahmat Eh anaknya Kadang Suaminya bermasalah Istrinya nangis terus Kadang Suaminya bagus Istri bermasalah Kadang istri bagus Suami bermasalah Kemarin juga ada ikhwan Yang menangis Mengantarkan saya pulang Dari suatu pengajian Di daerah Pangerang Dia menyumpirkan saya Antar ke Kono Gede Di mobil Sambil menyetir Cerita tentang Masalah rumah tangganya Istrinya Begini, begini, begini Lagi nyetir Tiba-tiba dia menungkil Dia sendiri yang menungkil Ayat Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Langsung dia nangis sendiri Di mobil Sambil nyetir Saya di sampingnya Nangis dia Untung saya gak nangis Dia terharu Karena sebelumnya Dia mendengarkan kajian saya Tuduhnya Tetesan air mata Takut kepada Allah Habis itu pulang Dia ngantar Ngantar pakai mobil Ke tempat kajian Tempat lain Maka dia takut Saya takut Pak Ustadz Mendapatkan azab Allah Kenapa? Saya punya istri bermasalah Saya kan pemimpin Suami kan pemimpin rumah tangga Nanti bagaimana? Nasib saya nanti di akhirat Sedangkan istri Tidak mau mengikuti Apa yang saya ajak dia Kembali kepada Allah dan Rasul Begini-begini Sampai dia menukil ayat itu Langsung dia Nangis Dia terharu Insya Allah ikhlasnya Dia terharu Menghadapi masalah Yang sangat berat Bagi dirinya Nah itu suami Dia bagus Ngaji Kok saya tanya Kok antum sendirian sih Gak sama istri? Nah cerita lah Ternyata istri bermasalah Eh tempat lain Istrinya nangis Suaminya bermasalah Jadi memang kadang-kadang begitu ya Ada juga tadi pagi kan Si bapaknya yang nangis Anak bermasalah Kadang-kadang anak yang nangis Orang tuanya bermasalah Ada gak begitu kan? Jadi inilah kehidupan dunia Kadang-kadang orang tuanya bagus Anaknya bagus Subhanallah Kadang-kadang suami istri bagus Eh di kantor bermasalah Kadang-kadang tetangga bermasalah Kadang-kadang bermasalah Gak nikah-nikah Nangis setiap hari Ini namanya Ini nih Sepuluh Ini sehari abisnya Banyak tetes anak air mata Ustadz 15 kiat mengatasi masalah Gimana nikah nih Nikah 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 Susah amat Tinggal nikah saja Ijab kobol Saya sering Sudah selesai kan Ya itu gak semudah itu Pak Ustadz Ya mungkin Makanya carilah yang mudah Ya Disini kayaknya udah nikah semuanya Ingat perjanjian kita kemarin Bagi yang belum nikah Di depan Kaabah Ingat perjanjian kita kemarin Bulan lalu Yang masuk ke masjid Ketika saya mengajar Khusus yang sudah menikah Yang belum nikah Di depan Kaabah sana Mohon kepada Allah Supaya diberikan kekuatan Malam ini juga bisa nikah Kaabah depan tuh Ayo terus terang Yang belum nikah keluar Enggak Enggak bercanda Hah? Kosong Antum dan nikah Oh baru dua Iya baru dua cucunya Baik Jadi yang ketiga adalah Mengingat pahala yang besar Di sisi Allah Kita akan bahagia Artinya apa? Ada musibah tapi kita terhibur Ada musibah tapi kita tenang Ada musibah tapi kita tidak lagi melakukan Perbuatan-perbuatan yang Membahayakan Atau bisa mendatangkan dosa Nah ini yang kita inginkan ya Jadi memperbanyak doa dan istighfar tadi Lalu mengingat pahala besar Di sisi Allah yang sangat banyak Bagi orang yang bersabar Yang keempat Terapi untuk Mengatasi masalah yang sedang kita hadapi Yang keempat Yaitu memahami Hakikat kehidupan dunia yang sebentar Memahami hakikat kehidupan dunia yang sebentar Yang pasti ada ujian dan cobaan Memahami hakikat kehidupan dunia yang sebentar Yang pasti ada ujian dan cobaan Ya sudah kan tadi saya katakan Memahami dunia ini tempatnya Cobaan dan ujian Ya kita gak bisa keluar dari sini Karena kita sedang hidup disini Kita mau pindah ke alam yang lain Alam kubur Waduh belum siap juga Belum siap mati Ya kalau antum mungkin siap Ya kalau anak belum Karena antum udah banyak Tinggi imannya Amalnya Masya Allah kan Iman, amal dan ilmu sudah siap Ya silahkan mati terlebih dahulu Kalau anak belum siap Terus teranggi Makan yang gak Gak mau mati duluan ya Mau dakwah lagi kan Insya Allah empat lain Jadi memahami hakikat kehidupan dunia yang sebentar Itu membuat kita semakin tenang Ya karena dunia karakteristiknya adalah Tempatnya ujian dan cobaan Yang kelima Yang kelima Tidak berputus asa Tidak berputus asa Dari rahmat Allah Masalah apapun yang kita hadapi Hendaknya kita tidak berputus asa Dari rahmat Allah Dengan mengharapkan kematian Ya dan lain-lain Sudahlah kayaknya mati aja Ya Allah matikanlah diriku Aku tidak sanggup lagi menghadapi Cobaan yang engkau berikan Gak boleh seperti itu Tidak boleh berputus asa Dari rahmat Allah Rahmat Allah itu sangat luas Sangat luas sekali Jika Allah berkehendak Dalam sekian detik Allah akan mampu Sangat mampu Maha mampu Untuk Memberikan pertolongan kepada kita Cuma Allah biarkan memang Allah melihat Bukan Allah buta Allah mendengar Bukan Allah tuli Allah tahu semua kejadian Apa yang menimpa kita Tapi memang Allah biarkan Itu terjadi Karena Allah inginkan kita berusaha Dengan berdoa Dan usaha Ikhtiar maksimal Bagaimana kita menyikapi Masalah ini dengan baik Sehingga Allah pun semakin Mencintai kita Ya Jadi Tidak putus asa Karena semuanya Masih ada peluang Allah Allah tempat bergantung Tidak boleh Seseorang bunuh diri Orang yang bunuh diri itu Berarti dia Merasa bahwa Allah tidak bisa Memberikan pertolongan Kepadanya Orang yang bunuh diri itu Berarti dia merasa bahwa Allah tidak akan kuasa Tidak akan bisa Memberikan pertolongan Kepadanya Dia tidak yakin Kepada Allah Makanya umumnya Orang yang bunuh diri itu Orang-orang di luar Islam Orang-orang kafir Tapi kalau ada muslim Yang bunuh diri Dipastikan dia orang Yang jauh dari agama Karena dia tahu bahwa Orang yang belajar agama ini Orang yang yakin bahwa Allah itu Akan mampu Untuk menolong seseorang Ya La taqtatumir rahmatillah Jangan kamu berputus asa Dari rahmat Allah Karena Allah mampu Memberikan pertolongan Kepada siapapun Dari makhluknya Yang keenam Yang keenam Terapi Mengatasi masalah adalah Meletakkan dunia Dan apapun Dari permasalahan itu Di tangan Dan meletakkan Akhirat selalu di hati Meletakkan Dunia Dan apapun Dari permasalahan itu Di tangan kita Dan meletakkan Akhirat Selalu di hati Mampu gak sih Ikhwan dan akhwan Bisa gak Meletakkan dunia Di tangan Dan akhirat Di hati Bisa gak Kok ada jawaban Ada orang gak sih Assalamualaikum Ada orang nih Tapi kenapa Gak di jawab tadi Bisa gak Meletakkan dunia Di tangan Akhirat di hati Sudah dicoba Insya Allah Tapi belum Iya Kita coba ya Insya Allah bisa Dengan izin Allah Allah akan berikan Kemampuan kepada kita Kalau kita hidup Di dunia ini Sekaya apapun kita Sesehat apapun kita Ya Sesukses apapun kita Apapun Semua Yang dunia ini Kita bisa dapatkan Andai kata Seperti itu Tapi kalau dunia Ada masih di hati Wallahi Demi Allah Tidak akan bahagia Kenapa Karena bahagia itu Datang dari Allah Allah sumber Kebahagiaan Allah sumber Kebaikan Bahagia itu Dari Allah Dan kebahagiaan itu Allah berikan Kedalam hati Manusia Kadang ada orang miskin Bahagia dia Kadang ada orang sakit Bahagia dia Karena dia beriman Dan beramal salih Dua syarat Untuk mendapatkan Kebahagiaan yang hakiki Kebahagiaan yang sejati Yang sebenar-benarnya Jadi Kalau ada orang Yang meletakkan Dunia di hati Justru akhirat Tidak tahu di mana Di tangan Atau di kaki Dunia justru Ada di hatinya Maka pada saat itu Dia sudah mendapatkan Musibah Lebih dahsyat Dibandingkan tsunami Dan gunung berapi Serta gempa bumi Lebih dahsyat Dibandingkan gunung berapi Gempa bumi Dan tsunami Kapan Ketika dunia Ada di hati Seseorang Maka lihat Disulit untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Ihas Sulit Khushu Sulit Istiqomah Sulit Sabar Sulit Yakin Sulit Tawakal Sulit Semuanya sebuah sulit Untuk ibadah yang wajib Maupun yang sunnah Kenapa Dunia ada di hati Akibatnya apa Iman turun Futur lagi Turun lagi Futur lagi Turun lagi Futur lagi Jarang naik ke atas Akibat apa Karena Dunia Ini masalah terbesar Ini sebetulnya disini Kalau akhirat Ada di hati kita Ada masalah Ya Yang penting akhirat Akhirat nanti bagaimana Kehidupan setelah Kematian ini Karena itulah Kehidupan yang sebenar Benarnya Selalu kita ingat Allah Berzikir kepada Allah Ingat tentang kehidupan akhirat Membayangkan bagaimana Surga Aduh Kecil semua Tapi ini susah nih Sudahlah Yang penting bagaimana Dapatkan surga ini Kalau kita gak dapat surga Tapi di rumah kita gak punya rumah nih Mas Kadang-kadang istri kan begitu Minta rumah dia Ya udah kasih Apa susahnya kasih rumah Rumah burung Atau rumah apa Kita berusaha punya rumah Di dunia ini Memang kita inginkan dapat rumah ya Meskipun kecil tapi bahagia Tapi janganlah melupakan rumah kita Di surga nanti Atau mau dimana Rumah disini Atau rumah disana Jawab jujur Maunya disini rumahnya Atau rumah disana Disurga Pilih salah satu Kalau kita mendapatkan rumah di surga Maka di dunia Ngontrak pun gak masalah Seumur hidup Rumah petak Ngontrak Gak masalah Yang penting ada Pasangan disamping Udah rumah petak Ngontrak Sendirian Aduh Ini gimana Pak Ustadz Mengatasi masalah nih Kesitu lagi Rumah kecil Dua meter Kali dua meter Ya Ngontrak Lagi dua meter Kali dua meter Hidup sendirian Apa bisa bahagia gak sih Oh Anda cinta kepada Allah Pak Ustadz Wah Nggak cinta dengan pasangan sendiri Gimana sih Manusia itu Anda anggap biasa semuanya Yang penting mendapatkan cinta Allah Manusiawi sebetulnya Dan Allah menjadikan kita cinta Kepada pasangan hidup kita itu wajar Allah jadikan seseorang itu Merasa senang Merasa cinta kepada wanita Dan anak-anak Allah jadikan itu Biasa Nah bagi orang yang hidup sendirian Ya rumah ngontrak Nggak ada pasangan Itu pasti biasanya Menjerita ya Maka cepat-cepat lah menikah Ya Maka Letakkanlah dunia di Mana Di tangan kita Dan akhirat di Hati kita Insya Allah Meskipun Belum menikah Tetap bahagia Meskipun belum punya pasangan hidup Tetap dia bahagia Dia mampu menjalani Seluruh ujian dan cobaan yang Allah berikan Dengan tenang Tidak mendapatkan dosa Dan semakin dia Bisa menambah semangat Dalam beramal salih Kemudian yang ketujuh Terapi untuk mengatasi masalah Yang ketujuh Memahami bahwa Masalah yang menimpa Tidaklah seberapa Apabila ingin dibandingkan dengan segala pemberian dan ni'mat dari Allah Masalah yang menimpa kita itu Ya sebetulnya Nggak ada apa-apanya gitu Dibandingkan Dengan segala pemberian dan ni'mat yang Allah berikan kepada kita Ni'mat yang Allah berikan lebih dahsyat Dibandingkan masalah yang kita terima Setahun kita hidup Sakitnya berapa kali sih Allah berikan kita ni'mat sehat Berapa banyak Dalam setahun kita pernah sakit Ustaz Berapa kali Tiga kali Cuma tiga kali Sehatnya berapa kali Setahun berapa hari Setahun berapa hari Tiga ratus Enam puluh lima Hari Tiga ratus Enam puluh lima hari Setahun Kita sakitnya berapa hari Coba bandingkan Antara masalah kita ni Anggaplah kita masalah dengan sakit tadi kan Masalah kan macam-macam ya Anggaplah sakit Sakit kita berapa hari Berapa minggu Dibandingkan dengan Waktu sehat kita Itu setahun Bandingkan seumur hidup kita Lebih banyak sehat Pasti itu insya Allah Dibandingkan sakitnya Atau bukan masalah sakit Masalah yang lain lah Dibandingkan Waktu tenangnya kita Bahagiannya kita Dibandingkan Waktu pusingnya kita Stressnya kita Bingungnya kita Lebih sedikit Dibandingkan Ni'mat yang Allah Berikan kepada kita Nah ini Menghibur Kita ingin bagaimana Caranya terhibur Ada musibah Ada masalah Ada persoalan Tapi kita terhibur Dengan adanya Berbagai macam Keterangan-keterangan Yang disebutkan Dari Allah dan Rasulnya Maka Kita lihat ternyata Pemberian dari Allah Ni'mat yang Allah Berikan kepada kita Sangat banyak sekali Lalu kita Bandingkan dengan Masalah yang kita hadapi Ternyata sangat sedikit Maka artinya Dibalik itu Kita tetap bersyukur Tetap bersyukur La insyaqartum La'azidan Nakum Wa la'inkafartum Inna azabi Lashadid Jika andai-andai-andainya Kamu bersyukur Maka Allah akan Tambahkan Ni'matnya Kepada kita Dan apabila Kamu kufur Maka ketahuilah Azabku Sangat pedih Kata Allah Ya Kemudian yang ke-8 Terapi menghadapi Masalah Menghibur diri Hendaknya kita Menghibur diri Dengan melihat Dan mengingat Dengan melihat Dan mengingat Masalah orang lain Yang mana ternyata Banyak juga Yang tertimpa Masalah Bahkan lebih berat lagi Dibandingkan kita Jadi kita menghibur diri kita Dengan melihat Dan mengingat Masalah orang lain Yang ternyata Masalah mereka itu Lebih besar Dibandingkan masalah Yang kita hadapi Itu membuat kita Jadi bertahan Wah Berat sekali Aduh Mana ya Tapi ingat Wah dia lebih dahsyat lagi itu Dibandingkan saya Nah itu buat kita jadi apa Terhibur Dan kita akan semakin Kokoh Enggak mudah gitu Kita luntur Enggak mudah kita putus asa Tetap kita kokoh Dan kita tetap yakin Kepada Allah Lihat Musibah orang lain Lebih banyak loh Kita melihatnya Atau mengingatnya Masalah orang lain Yang ternyata Lebih dahsyat Kita cuma satu Dia dapat tiga masalahnya Kita dapat tiga Dia sepuluh masalahnya Nah ini cara-cara kita Untuk mengatasi masalah Agar tetap tenang Tetap bahagia Dan tidak menimbulkan dosa Ingat Dan lihat Ingat Dan lihat Masalah dan musibah Persoalan Yang menimpa orang lain Coba Masalah kita apa di Jakarta Masalah apa kita di Jakarta Coba lihat masalah yang menimpa Saudara-saudara kita di Lombok Lebih dahsyat mana Coba lihat masalah yang menimpa Saudara-saudara kita di Palu sana Lebih berat yang mana Lebih berat mereka Lebih dahsyat mereka Dibandingkan kita Nah itu perbandingan Kita suka membanding-bandingkan Masalah kita dengan orang lain Yang membuat kita itu Akan semakin Semakin tenang Karena kita butuh ketenangan Karena biasanya Kalau orang ada masalah Yang pertama kali itu Orang itu gusar Bingung Gak alau Risau Gelisah Stress Nah itu gak Akhirnya apa Gak nyaman Ketika takbir Allahu Akbar Aduh masalahnya gimana nih Ketika takbir Aduh gimana Gak bisa khusyuk dia kan Ya khusyuknya kapan Barangkali mungkin Itu pun mungkin ya Kalau tidak ada masalah Tapi gak mungkin juga Gak ada masalah Gak ada masalah Pasti ada Kenapa orang lain bisa khusyuk Waduh gak punya masalah Ustadz Siapa bilang Wah kalau dia sih Gak bisa khusyuk Wah Masya Allah Dia hafal Quran banyak Dia bisa menangis Ketika Oh dia gak punya masalah Coba kalau dia punya masalah Seperti anak Dia gak akan bisa khusyuk tuh Itu namanya suuzon Orang itu biasanya Punya masalah Tapi dia tahu Bagaimana cara Menyikapi masalah Dan dia menyembunyikan Dirinya Seolah-olah Dia tidak punya masalah Punya masalah Dia tetap tersenyum Dia tetap bisa ngobrol Tetap dia tertawa Padahal masalah dia lebih banyak Dibandingkan antum Itu orang yang hebat Allah berikan dia ujian Demi ujian Masalah Demi masalah Banyak Sebetulnya ada tujuh masalah dia Kita gak tahu Bisa jadi Ini contoh aja Tujuh Kita cuma satu Satu aja gak bisa tidur Dia tujuh sebetulnya Cuma dia gak ngomong sama orang Gak disebarkan di media sosial Ana punya tujuh masalah Satu Masalah dua Masalah tiga Tolong doanya Istiqhosa Apa ini? Dia gak sebut-sebutkan ke orang lain Disebarkan di Facebook Semuanya nih Semua orang seluruh dunia tahu Bahwa saya punya tujuh masalah Ketahuilah Saya lah orang yang paling banyak dapat ujian Berarti saya se-level dengan Nabi Astagfirullahaladzim Antum siapa? Ya Jadi kita lihat bahwa Ada orang yang seperti itu Dan saya pernah menemukannya Ada orang seperti itu Ya kita Berperasa sangka baik Insya Allah Dia orang yang berilmu Dan dia orang yang salih Karena saya lihat Dia ada masalah sebetulnya Tapi dia gak mau menunjukkan dirinya Kalau dia punya masalah Kita berbicara Bercanda Dia tersenyum Dia tertawa Biasa saja Saya tahu dari orang lain Bukan dia yang cerita Dia tuh ada masalah loh Oh ya? Masalahnya apa? Ini, 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 ini Kok dia gak cerita sama saya? Masya Allah Kayaknya bisa-biasa saja gitu Pulang pergi biasa Ya ini subhanallah Orang yang Insya Allah ya Karena kita lihat Emang dia orang berilmu Dia tahu bagaimana Cara menikapi masalahnya Dan tidak gampang mengeluh Berkeluh kesah kepada manusia Orang yang sabar itu Ketika mereka memiliki Tiga perseratan Maka mereka disebut Orang sabar Pertama mereka ikhlas Yang kedua Mereka tidak mudah Berkeluh kesah kepada manusia Gak mudah berkeluh kesah Pasang status Ana lagi marit Ana lagi I am sick Saya lagi sakit Enggak, enggak begitu Enggak mudah berkeluh kesah Tolong doakan Agar Ana cepat meninggal dunia Enggak gitu Enggak ada berkeluh kesah Iya Tapi justru dia Menyembunyikan itu Itu orang sabar Jadi ikhlas Tidak mudah berkeluh kesah Kepada manusia Dia berkeluh kesahnya kepada Allah Sesungguhnya aku mengadukan Kesusahanku Kesedihanku Hanya kepada Allah semata Itu tawahid Akidah Siapa Nabi itu? Yang mengatakan kalimat demikian? Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub Mengalami kesedihan Ditinggalkan anak yang sangat beliau Cintai Yaitu Nabi Yusuf Selama puluhan tahun Subhanallah Dia menangis Dia menangis Dia menangis Kan dia sayang sekali dengan Nabi Yusuf Ya Subhanallah Allah berikan ujian seperti itu Enggak semua Nabi sama ujiannya Inna ma'ashku bathi wa husni ilallah Aku mengadukan kesusahanku Dan kesedihanku Hanya kepada Allah Bukan kepada Nyi Loro Kidul Ini Nabi Nabi gak butuh tuh Nyi-nyi-nyi Nyi-nyi-nyi Seri-seri-seri Siapa namanya? Dewa ini Dewa itu gak ada itu Dalam kamusnya Nabi yakin betul kepada Allah Gak berkluh kesat kepada manusia Datang ke rumah Gimana kabarnya? Saya sakit nih Datang lagi orang gimana? Sakit nih Semua diceritain Kadang-kadang gak nanya Eh tau gak saya lagi sakit Ketetamunya? Emang saya nanya? Enggak nanya kan? Tapi ketahui lah Paling tidak kamu tau Saya sakit Ya sudahlah Sakit terus deh Mengadukan berkluh kesah Kesana kemari Kesana kemari Tapi kalau ke dokter Boleh Antem sakit Datang ke dokter Antem kasih tau kan? Kata dokter Kamu sakit apa? Mas Sakit apa? Saya tidak boleh berkluh kesah Kepada manusia Dokter Mas Sakit apa? Kata pak Kata pak ustaz Di blok M2 kemarin Saya gak boleh berkluh kesah Kepada manusia Bapak manusia kan? Iya iyalah Maka bapak tau sendirilah Sakit saya apa Kata dokter Pulang aja dari sini Jangan Kalau kita datang ke dokter Boleh namanya Kan kita berobat Ya Subhanallah Jadi ikhlas Tidak mudah berkluh kesah Kepada manusia Yang ketiga adalah Orang yang sabar itu Orang yang ketika Pertama kali tertimpa musibah Pertama kali tertimpa masalah Dia mampu Mengucapkan kalimat Inna lillahi Wa inna ilaihi Roji'un Jadi lapan tadi Menghibur diri Dengan melihat Dan mengingat Masalah orang lain Yang mana ternyata Banyak juga yang tertimpa Masalah ya Orang lain Bahkan lebih berat Dibandingkan kita Sehingga kita akan Lebih tenang Yang kesembilan Terapi untuk Mengatasi masalah Adalah Memahami Bahwa Bisa jadi dengan Masalah seperti itu Akan lebih baik Untuk kita Memahami bahwa Bisa jadi dengan Masalah seperti itu Akan lebih baik Untuk kita Dalam penilaian Allah Daripada Tanpa adanya Masalah baginya Memahami bahwa Bisa jadi dengan Masalah seperti itu Akan lebih baik Untuk kita Dalam penilaian Allah Daripada Tanpa Adanya masalah Bisa jadi Lebih baik Dalam Penilaian Allah Karena Allah lebih tahu Masalah yang kita hadapi itu sebetulnya lebih baik Akan kita dapatkan Mungkin kita akan lebih berpengalaman Kita akan mendapatkan ilmu baru Kita akan mendapatkan Tambahan iman, ilmu, amal Dan lain-lain dari masalah yang sedang kita hadapi Kadang-kadang kita langsung dah Mengatakan ini pasti jelek Belum tentu juga Bisa jadi itu menjadi suatu pertanda yang baik Setelah itu Allah akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita Karena Allah mengatakan Di surah Al-Baqarah ayat 216 Di surah Al-Baqarah 216 Allah mengatakan bisa jadi Sesuatu yang engkau benci Tapi itu baik dalam pandangan Allah Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai Engkau inginkan untuk didapatkan Bisa jadi itu buruk Dalam pandangan Allah Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahui Hakikatnya Jadi Allah maha mengetahui Kita katakan ini baik Belum tentu baik menurut Allah Karena pandangan kita kan terbatas Allah lebih tahu Maha tahu bahkan Yang baik menurut Allah pasti baik Yang buruk menurut Allah pasti buruk Kalau kita menilai belum tentu Sesuatu itu baik atau buruk Nah makanya Adanya musibah tadi Masalah tadi Persoalan tadi Bisa jadi Ini merupakan Sesuatu yang Allah inginkan Agar kita mendapatkan Kebaikan Kemudian yang ke Sepuluh Selalu bersyukur kepada Allah Selalu bersyukur kepada Allah Ya Kiat untuk mengatasi masalah Selalu bersyukur kepada Allah Karena ternyata masalah itu Tidak menimpa Kepada masalah agama kita Ternyata masalah itu Tidak menimpa Kepada masalah agama kita Tetapi hanya menimpa Kepada Masalah dunia kita saja Ya Ada masalah dunia Ada masalah agama Kalau menimpa Kepada masalah agama kita Itu baru musibah yang dahsyat Tapi kalau masalah dunia Ya sudah Kita cari lagi Ya coba lagi Cari lagi Sabar saja Ini masalah dunia masalahnya Tapi kalau masalah agama Musibah yang menimpa Masalah agama kita Ini sebesar-besarnya musibah Lebih dasar dibandingkan tsunami Tadi saya katakan Dibandingkan gempa bumi Dan gedung berapi Karena masalah yang menimpa Agama kita Ternyata misalnya Seseorang itu Ternyata dia melakukan Penyimpangan-penyimpangan Dia terkena fitnah syubahat Cara memahami agamanya salah Bertahun-tahun Dia berusaha mencari Ternyata dia salah dalam memahami dan mengamalkan Islam Itu musibah Dia tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW Dalam bercara beragama Tidak mengikuti sunnah Tidak mengikuti tuntunan Quduah Hasana Dari Nabi kita Nabi Muhammad Dia mau beragama dengan cara yang dia inginkan dari hawa nafsunya Dari perasaannya Dari logikanya Kepentingan dunianya Na'uzubillah Itu adalah musibah yang menimpa agama Tidak ada pahala disitu Meskipun dia bersabar Tidak ada pahala Kenapa? Musibah yang menimpa agama Ujungnya adalah Dia harus beristighfar Dan bertobat kepada Allah Dengan tobat nasuhah Kita pernah enggak sih Istighfar Bertobat kepada Allah Ketika kita enggak bisa bangun malam Pernah enggak? Dalam seminggu enggak bangun Dua minggu enggak bangun Tiga minggu enggak bangun Sebulan enggak bangun Setahun enggak bangun-bangun Enggak pernah tahajud gitu ya Ini kan musibah sebetulnya Kita anggap Itu ngesunnah Pak Ustaz Bukan wajib Aneh yang wajib-wajib aja deh Subhanallah Apakah dengan yang wajib-wajib itu Bisa menyelamatkan kita? Yang wajib saja Pasti banyak bolong-bolongnya kan? Masih banyak enggak khusyuknya Tata cara ibadahnya mungkin salah Yang wajib-wajib pun Mungkin belum semuanya kita amalkan Nah kita perlulah Ada bantuan-bantuan dari Ibadah-ibadah sunnah kita Ketika kita enggak bisa Melakukan ibadah sunnah Ini merupakan musibah Allah enggak butuh kita Kita yang butuh kepada Allah Ikhwan dan akhwat Ya Yuhannas Antumul fuqorau ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai manusia Kamu itu yang butuh kepada Allah Allah enggak butuh kepada kalian Kita memperbanyak amal sunnah Itu untuk kita Karena kita butuh Keselamatan, kebahagiaan Nah kalau orang itu memiliki Modal yang cukup Artinya dia mengetahui ilmunya Imannya, keyakinannya Dan lain-lain Maka tentunya dia merasakan Kelezatan dalam ibadah Nikmat dalam beribadah Dan manisnya Dalam beribadah Otomatis Dia enggak akan cukup Selama-lamanya Dengan yang Wajib-wajib saja Karena dia meremukan Nikmat ibadah Manis ibadah Lezatnya ibadah Dia berilmu Dia beriman Dengan semangat yang tinggi Pasti dia enggak akan Merasa cukup selamanya Dengan yang wajib-wajib saja Pasti dia akan Mengerjakan yang sunnah Dan berlomba-lomba Untuk Mengerjakannya Jadi Selalu bersyukur kepada Allah Ternyata Masalah Ini gimana Pak Ustadz Masalah saya gini-gini Ya itu masalah dunia Sabar aja lah Nanti insya Allah akan Kalau berikan jalan keluar Tapi kalau sudah masalah Masalah agama kita Nah itu masalah terbesar Di dunia ini Masalah terbesar Masalah yang menimpa agama Seseorang Itu Tidak bisa dikalahkan oleh Musibah apapun Di muka bumi ini Terjadi Topan Badai Gunung berapi Banjir Semuanya Kalah Dengan musibah Yang menimpa agama Seseorang Ternyata Dengan ni'mat Yang Allah berikan Tidak menjadikan Dia semakin dekat Kepada Allah Allah berikan Kesehatan Allah berikan Kekayaan Allah berikan Kesempatan Allah berikan Berbagai macam ni'mat Sebetulnya bisa Dimanfaatkan Untuk semakin baik Di sisi Allah Tidak Tidak manfaatkan itu Makanya ulama mengatakan Kullu ni'matin La tuqarribu Minallahi Fahiyya baliyah Setiap ni'mat Setiap ni'mat Yang tidak dipergunakan Oleh seorang hamba Untuk semakin Mendekatkan dirinya Kepada Allah Maka ni'mat itu Adalah sebetulnya Musibah Bukan ni'mat Yang sebenarnya Karena ni'mat tersebut Tidak digunakan Untuk semakin Mendekatkan dirinya Kepada Allah Itu musibah Fahiyya Ya Kita teruskan ya Kemudian yang ke Sebelas Memahami bahwa Masalah Masalah yang menjadikan Seseorang itu Semakin dekat Kepada Allah Memahami bahwa Masalah yang Menyebabkan Seseorang itu Semakin dekat Kepada Allah Maka itu lebih baik Daripada Kenikmatan yang Membuat Lalai Memahami bahwa Masalah yang menjadikan Seseorang semakin Dekat kepada Allah Itu lebih baik Daripada Kenikmatan Yang membuat Lalai Coba aja Ketika sakit ya Bangun malam Tahajud Nangis-nangis Ketika sehat Nggak lagi Betul nggak Ketika ada Butuhnya nih Gimana nih Ustaz Belum dapat juga Pasangan hidup nih Pasangan lagi Gimana nih Ustaz Umur saya udah Cukup untuk menikah Ya Akhirnya apa Bangun malam Doa Ya Allah Berikan kepada aku Pasangan yang soleha Yang cantik jelita Yang kaya raya Yang nasabnya Sampai keraja Semuanya diminta Empat-empat itu Sampai keraja Raja mana nih Ya Yang darahnya biru Ketika dibeset Bukan darah merah lagi Ya Berdarah biru Dari ningrat Dan ningrat Dan ningrat Masya Allah Dia menangis Minta Begitu dikasih Pasangan hidupnya Seorang wanita Yang soleha Yang cantik jelita Yang kaya raya Andai kata nih Di ijabah Kira-kira Bangun malam lagi nggak Dan kalau berdoanya Itu seperti itu Lagi nggak Kayaknya Sampai akat tangan Nangis-nangis Beda Beda dengan orang-orang Yang Yang memang belum Mendapatkannya Maka kadang-kadang Kita kalau mendapatkan Masalah Persoalan Musibah Apa saja Bukan hanya sakit Apa saja Biasanya kita tuh Semakin mendekatkan diri Kepada Allah Yang biasanya Sunnah-sunnah Nggak dikerjakan Sekarang yang sunnah Oh Tumben nih Sunnah-sunnah dikerjain Lagi ada masalah Tumben puasa Tumben puasa sunnah Tumben bangun Tahajud Yang lagi ada masalah Oh Jadi kalau ada masalah Bangun Iya bangun Kalau enggak Kalau enggak Ya enggak Nah itulah Jadi ternyata Di balik masalah itu Membuat kita semakin baik Karena kita akan Lebih serius Mengerjakan yang wajib Maupun yang sunnah Karena kita butuh Pertolongan Jadi kalau Seandainya kita Enggak punya masalah Atau sedikit masalah Maaf Enggak punya masalah Enggak mungkin lah ya Tapi sedikit masalah Maaf Berarti bisa jadi Banyak orang yang lalai Banyak orang yang Tidak sungguh-sungguh Untuk Kembali kepada agama Lihat dimana-mana kan Orang-orang yang Jauh dari agama itu Kenapa? Rata-rata Karena mereka sudah Merasa cukup Dengan Kekayaan yang mereka miliki Terutama itu Merasa cukup Dengan kesehatannya Kekayaannya Kesempatan hidupnya Selama di dunia Maka mereka kurang Tapi begitu mereka Disentil sedikit saja Lalu mereka bingung Dan mulailah kembali Kajian dimana sih? Saya ikut kamu dong Mulailah pakai Kerudung Kenapa? Ada musibah nih Wah Bagus deh kembali Kemana wak Selama ini kemana aja Kok gak ada ngaji-ngaji Kan selama ini Belum dapat-apap musibah Kan selama ini Belum dapat masalah Maka saya nunggu-nunggu Di kapan masalah Supaya saya tobat Ma'udzubillah Minta adik Ya Sekarang yang ke-12 Yang ke-12 adalah Kiat mengatasi masalah Memahami bahwa Masalah yang menimpa Bisa Ya sudah 12 tadi ya 13 berarti sekarang Yang ke-12 adalah Memahami bahwa Masalah yang menimpa Bisa menjadi penyebab Seseorang merasakan Nikmat dalam beribadah Bahkan semakin Mendekatkan dirinya Kepada Allah Tadi yang saya sebutkan Memahami bahwa Masalah yang menimpa Bisa menjadi penyebab Seseorang merasakan Kenikmatan Dalam beribadah Yang awalnya Enggak nikmat Menjadi nikmat Bahkan semakin Mendekatkan dirinya Kepada Allah Yang ke-13 Memperkuat Kesabaran Ya Terapi Mengatasi Masalah yang ke-13 Memperkuat Kesabaran Dan tidak Mengkedepankan Perasaan Serta emosi Memperkuat Kesabaran Dan tidak Mengkedepankan Perasaan Serta emosi Sebab dengan Mengeluh Dan menggerutu Hanya menambah Derita Bukannya menghilangkan Musibah Dan masalah Ya Perkuat Kesabaran Perkuat Kesabaran Dan tidak Mengkedepankan Perasaan Serta emosi Karena biasanya Kalau orang ada masalah Itu Biasanya cepat marah Ada masalah Marah Masalah Marah Itu biasanya Lebih begitu ya Lebih mudah Terpancing dia Emosinya Ya Atau mungkin Dia mudah Mengeluh Mudah Menggerutu Ya Istri pun dimarahin Anak pun dimarahin Padahal Istri dan anak Tidak punya kesalahan Jadi dia Menyikapi masalah Dengan cara yang Yang salah Istri pun begitu juga Kadang-kadang Istri punya masalah nih Akhwat belakang Coba dengarkan Yang sudah berkeluarga ini Jangan sampai Suami dan Anak-anak Menderita Ya Gara-gara Sang istri yang punya masalah Masalah istri apa sih Anak pun kurus Kering ya Kenapa Karena istri ingin Supaya memperbesar Pendapatannya Dikasih 4 juta Per bulan Hanya 1 juta Buat sebulan Makan suami Dan anak-anak 3 juta Masuk kantong sendiri Adakah begitu Ibu-ibu Ada Jawabannya ada Saya dengarnya ada tadi Ada ibu-ibu Tuh ada Saya pikir tidak ada Ada Berarti betul Apa yang saya ucapkan ya Masya Allah Padahal saya cuma Ngarang doang tuh Ternyata betul Tapi kelihatannya disini Keliatannya ibu-ibu Soleha semua Kan kelihatannya Padahal tidak terlihat kan Ada hijab di belakang Yang keempat belas Kiat mengatasi masalah Selalu hendaknya kita mengevaluasi Selalu mengevaluasi Apakah hijrahnya kita di jalan Allah Hijrahnya kita Kita meninggalkan ya Kemaksiatan dan dosa Kita meninggalkan perbuatan yang terlarang Kita berhijrah di jalan Allah Apakah hijrahnya kita tuh Karena Allah Di jalan Allah Karena kalau kita berhijrah Di jalan Allah dengan benar Maka Allah akan berikan Bantuan Kadang-kadang orang gak berani Ada masalah dia Dia masih bekerja di Bank-bank konvensional Yang penuh dengan riba Ribawi disitu Dia gak berani untuk meninggalkannya Jelas Majlis ulama Indonesia Sudah mengatakan Itu ada ribanya Kenapa tidak berani meninggalkan Padahal Allah mengatakan Barang siapa berhijrah Di jalan Allah Berhijrah di jalan Allah Maka kata Allah Nisa yang mereka akan mendapati Di muka bumi ini Tempat hijrah yang luas Dan rezeki yang banyak Tempat hijrah yang luas Pindah saja Ini tempat yang haram Pindah ke tempat yang halal Ini nafkah yang haram Pindah ke nafkah yang halal Dia akan mendapatkan tempat hijrah Yang luas dan rezeki yang banyak Maka selalu evaluasi Apakah hijrahnya sudah di jalan Allah Karena kalau betul-betul Hijrahnya di jalan Allah Maka pasti Allah bantu Pasti Allah bantu Dengan janji Allah tadi Dia akan mendapatkan tempat hijrah Yang luas dan rezeki yang banyak Terakhir yang kelima belas Yang kelima belas adalah Hendaknya selalu Mengevaluasi Apakah sudah bertakwa kepada Allah Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Maka pasti Allah bantu Ini cara kita untuk mengatasi masalah Sudah bertakwa belum? Kalau belum bertakwa Nah cepat-cepat kita bertakwa Karena kalau kita belum bertakwa Allah tidak akan bantu Tapi kalau kita bertakwa Maka Allah akan membantu kita Karena ayatnya sangat banyak Dimana Allah mengatakan Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan kepadanya Rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka Dan Allah Allah akan berikan jalan keluar kepadanya Atas segala masalah yang dihadapi Dan akan diberikan rezeki kepadanya Dari arah yang tanpa disangka-sangka Kenapa? Karena dia bertakwa Ternyata dengan takwa tersebut Allah akan berikan Kecukupan Allah akan berikan kemudahan Dan Allah akan berikan berbagai macam ni'mat kepadanya Ketika dia bertakwa Kenapa kita ini punya masalah? Bisa jadi karena kita kurang bertakwa Kalaupun kita bertakwa Tapi ada masalah Tapi Allah akan berikan bantuannya segera Beda dengan orang-orang yang tidak bertakwa Ya demikianlah yang kita ketahui ya Dari 15 terapi Mengatasi masalah yang kita bahas secara ringkas Dan disini sudah masuk beberapa pertanyaan Sekarang sudah setengah lima ya Masih ada waktu untuk bisa menjawab Sampai Isya Pertanyaan pertama Coba dengarkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Afwan Ustaz Ya kenapa? Ustaz memikirkan masalah nikah Itu masalah dunia atau masalah akhirat? Hah? Coba untuk menjawab Mikirkan nikah itu masalah dunia atau masalah akhirat sih? Ya subhanallah Tergantung Ada yang mengatakan bahwa itu saja dunia saja Tapi ada juga mengatakan dunia dan akhirat Karena mereka punya visi dan misi Misalnya menikah itu ibadah Nah kalau sudah nikah itu ibadah Ibadah pasti bermanfaat untuk dunia dan akhirat Tapi kalau orang itu nikah cuma Sekedar melampiaskan hawa nafsu semata Hawa nafsu saja Nah bukan ibadah Dalam niatnya itu bukan ibadah Nah itu berarti gak dapat dia akhiratnya Karena nikah itu Adikahu sunnati Nikah itu sunnahku kata Nabi ya Nikah itu ibadah Maka kalau diniatkan karena Allah Karena ibadah Untuk menundukkan pandangan mata Dan untuk menjaga kemaluan Maka tentunya ini bermanfaat Untuk kehidupan kita Di dunia dan di akhirat Coba ikhwan jawab Pertanyaan saya Rasul bersabda Ya maksyarus syabab Manistatu aminkumul ba'ah Filtasawwaj Wahai para pemuda Barang siapa diantara kalian Yang sudah mampu untuk menikah Maka hendaknya mereka menikah Pemuda ya Karena mereka belum pernah nikah sama sekali Barang siapa diantara kalian Mampu untuk menikah Maka hendaknya mereka menikah Kenapa? Fa'innahu agadu lil basaru Wa ahsanu lil faraj Kata dengan menikah itu Dapat menundukkan pandangan mata Dan dapat menjaga Kemaluan Ingat ya Nikah dapat menundukkan pandangan mata Dan menjaga kemaluan Sekarang saya tanya Kenapa orang yang sudah menikah Masih juga belum bisa menundukkan pandangan mata Padahal Rasul mengatakan Wahai para pemuda Apabila kamu menikah Kamu itu bisa menundukkan pandangan mata Tapi karena setelah menikah Gak bisa juga menundukkan pandangan mata Ada apa? Jawab Karena niatnya Oh niatnya bukan karena Allah Ini pendapat ulama yang pertama Yang lain Kenapa? Wahai para pemuda Yang belum pernah nikah sama sekali ini Nikahlah Kalian Maka Itu bisa menundukkan pandangan mata Tapi setelah menikah Pemuda ini mengatakan Kok belum bisa juga Masih jelalatan sana sini Melotot sana sini Ada apa? Mendapat yang lain? Kenapa belum bisa juga? Kan katanya ini Dampaknya dengan menikah itu Bisa menundukkan pandangan Tapi kenapa setelah menikah Kok gak bisa menundukkan pandangan Tetap aja melotot Kata Ikhwan Di Masjid Nurullah Kalibata City Tahu Kalibata City? Jakarta Jakarta Bukan Bandung Bukan Ketika saya tanya begini Kepada mereka Kenapa gak bisa menundukkan pandangan Ternyata mereka jawabannya Lebih dasar Dibandingkan antum disini Dari tadi Tunggu-tunggu Kok gak ada yang jawab Mereka bisa menjawab Pak Ustadz Kenapa mereka belum bisa Menundukkan pandangan mata Karena memang istrinya baru satu Ini kata mereka nih Kata si Ikhwan ini Saya cuma kopi pasta doang nih Oh gitu Gimana? Kalau satu Nundukkan sedikit Dua Sedikit Tiga Sedikit Empat Sedikit Nyeruduk Oh jadi gitu Anak bilang Jawaban antum Do'i fun jiddan Mauduk Jawaban antum Lemah sekali Mendekati palsu Iya pikir Bagus Jawaban begitu Padahal salah itu Karena satu Pak Ustadz Makanya Kalau udah nikah Kok gak bisa satu Buktinya sudah empat pun Gak bisa Lotot juga Sama saja kan Iya Ini Jadi kenapa Itu semuanya Akibat dari Iman Pertama Niatnya apa Untuk menikah Ikhlas atau tidak Karena Allah Niatnya itu menjadi Ya Dipertanyakan Yang kedua tentunya Dia harus memperbaiki diri Bukan hanya Semuanya Mata-mata itu Itu kan Salah satu Bisa mendukkan pandangan Bukan satu-satunya Tentunya juga kita punya Kiat-kiat yang lain Ya Dan antum Taulah disini Kayaknya Anda lihat Ikhwan disini Semuanya ahli Menundukkan pandangan Jadi ketika keluar pun Kita mau akhwat Ah gak mau Masya Allah Tapi terjadi ya Ternyata musibah juga Ada juga disini Ikhwan yang keluar Dan sengaja Untuk menanti Akhwat yang keluar juga Untuk mendapatkan Pasangan hidupnya disini Dan bahkan Sudah punya istri Di rumah Anaknya dua Pernah ada ceritakan Dulu disini-sini kan Punya istri Punya istri Di rumah Anaknya dua Ternyata ketemu lagi Calon istri keduanya Ketemunya disini Subhanallah Antum Ngajinya dimana Kenapa Antum Bermain Apa Handphone Dengan Seorang wanita Seorang akhwat Janda anak satu Ya Sayang-sayangan Cinta-cintaan Ketangkap basah Sama istrinya Dan ketangkap kering Di hpnya itu Ada sayang-sayangan Cinta-cintaan Gak boleh Kalau mau ya Langsung saja Menikah Jangan main cinta-cintaan Begitu Karena dua-duanya udah ngaji Antum ketemu dia itu Dimana Di blok M square Ustaz Siapa Ustaznya Antum Iya ini cerita nyata Anda ketemu dengan Seorang ikhwan Yang istrinya curhat Sama anak Pak tolong marahin Suami saya Karena dia main serong Berselingkuh Iya Anda tanya sama ikhwan Antum bener ngaji Jenggotnya udah panjang Udah gak isbal Istrinya pun ngaji juga Sama anak Kenapa begini Antum ketemunya Dimana tuh sama Oh mulai kan galak kan Anda tuh Menggang samurai itu Antum ketemu Ketemu akhwan ini Dimana nih Blok M square Ustaz Siapa yang ngajar Antum Anak kan gak ngajar Antum Iya gak boleh begitu Cukup satu saja Ibu ya Sehidup dan sesurga Jawabannya apa Iya Sehidup dan sesurga Cukup satu saja Satu di Kenapa Tunggu tawa Anda selesai ngomong Satu di Dunia Tambahan bonusnya Nanti di Surgah Gitu loh Betul gak Ibu Oh Dapet tuh Masya Allah Bantuan pertolongan Dari orang-orang Salih Afwan di luar tema Ustaz Anda sedang proses Ta'aruf Ini masih banyak yang lain nih Nikah melulu nih Anda lagi ta'aruf dengan Akhwat saat ini Ustaz Bolehkah Anda ta'aruf lagi Dengan akhwat lain Anda lagi ta'aruf dengan seorang akhwat saat ini Bolehkah ada ta'aruf lagi dengan akhwat lain Ta'aruf terus Jadi disebut Abu Ta'aruf Abu Ta'aruf Abu Ta'aruf ya Bapaknya Ta'aruf Ta'aruf sana sini Masya Allah Gak boleh Gak boleh Satu saja Kalau udah Udah positif Gak suka Gak apa-apa Ini kan masih ta'aruf saat ini Ya udah Kasih jawaban dulu Kalau emang gak suka Cari yang lain Gak masalah Kok kita gak saling mencoba Mencari kecocokan satu dengan yang lain Tapi jangan main ta'aruf terus Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Mumpung Bapak Ustaz bisa lihat Bisa nanya-nanya Nah ini dosa Allah tahu isi hati kita Lalu pertanyaan Apa saran dari Ustaz Yang baiknya Ditanyakan saat ta'aruf Maupun nazor Karena sifi akhwat Bagus penjelasannya Dan setelah istighoro Ana mantep Dan ingin segera nazor Tapi bingung Ustaz Mau nanya apa Nanti saat nazor ya Mau nanya apa gitu Nanti Bila dipersilahkan dari akhwatnya Silahkan bertanya Apa ya Baiknya kita berpisah aja ya Baru pun nazor Akhwat itu nanya Persilahkan Silahkan ikhwan Untuk bertanya kepada saya Dia bingung nanya apa ya Akhirnya ujung-ujungnya Belum nanya Kita pisah aja ya Ya tentunya nanya lah Siapa namanya Dimana ngajinya Dimana sekolahnya Siapa gurunya Ini penting sekali Masalah agama dulu nih Pemahamannya bagaimana Mengikuti manahat salaf atau tidak Mengikuti sunnah atau tidak Ini yang pertama kali Yang paling penting Prinsip Gak bisa kita Ya Menanyakan cuma Masalah kecantikan Kamu kalau gunting rambut Salonnya dimana Ya itu gak penting Masalah Salon Kamu lipsticknya Namanya apa Gak penting itu Tanya dia agamanya gimana Pemahamannya gimana Pernah baca gak buku ini Menhajj Pernah gak ini Masalah akhidah Siapa gurunya Berapa kali ngajinya seminggu Ya Berapa kali ngaji selama sebulan Dimana Masjid mana aja Itu yang paling utama Yang itu menanyakan Kemudian Ustadz bagaimana Cara membentengi dari Perbuatan dosa dan maksiat Ana udah coba Menyebukkan diri Namun Ana selalu terlena Dengan maksiat Dikalah sendiri Mohon nasihatnya Ustadz Ana takut ilmu Ana menjadi Tidak bermanfaat Sudah punya ilmunya Tapi sulit Mengamalkannya Jadi bagaimana Cara membentengi dari Perbuatan dosa dan maksiat Ini banyak ya Caranya banyak sekali Bahkan saya sudah Mengumpulkan sekitar Lebih dari 50 Cara Untuk bisa membentengi diri Dari perbuatan dosa dan maksiat Ya tentunya dengan doa Kita doa ya Minta kepada Allah Agar Allah berikan kekuatan Kepada kita Meskipun fitnah itu Sangat banyak sekali Ya Godaan Sangat banyak sekali Dengan berbagai macam modelnya Tapi kita berdoa kepada Allah Karena hakikatnya Yang bisa membentengi kita Menguatkan kita itu Allah Bukan diri kita pribadi Maka doa Tetap kita lakukan Terus menerus Agar kita dijauhkan Dari perbuatan dosa dan maksiat Yang kedua Hendaknya kita sering Taklim seperti ini Ngaji Jangan di rumah terus Kagak mau ngaji Lihat Iman akan mudah turun Males Gak sungguh-sungguh jadinya Sering hadir di majelis ilmu Itu akan menguatkan iman Yang ketiga Ya tentunya kita harus Memiliki teman-teman yang Yang salih Teman-teman yang akan membantu kita Memotivasi kita Membuat kita jadi semangat Untuk Mengerjakan berbagai macam Ketaatan Dan seterusnya ya Banyak sekali Ustaz jika meninggalkan teman yang suka Berbuat maksiat Apakah dianggap sombong oleh Allah Karena memutuskan silaturahmi Gak masalah Meninggalkan teman yang Suka berbuat maksiat Sementara kita tinggalkan dia Karena kita sedang Menguatkan iman Bukan memutuskan total Tidak Sementara Nanti kita udah mulai agak kuat Kita rangkul dia Untuk bisa sama-sama Berhijrah Sementara ini kita berpisah Lep rangka Untuk supaya kita gak terwarnai Ya Oleh Maksiat yang dia lakukan Kemudian Ustaz bagaimanakah Cara memahamkan kepada Seseorang Bahwa musik itu haram Dalam Islam Bagaimana memberikan pemahaman Kepada seseorang Bahwa musik itu haram Karena Saat ini saya sedang Menjalani proses ta'aruf Dengan seorang wanita Wanita itu adalah Bekas Girl Band Bekas Girl Band terkenal Di Jakarta Namun ia sudah berhijrah Menggunakan hijab Namun masih berprofesi Sebagai penyanyi Religi Mohon sarannya Ustaz Karena saya ingin serius Dengannya Dan mengajarkan Islam Yang kafah Ingin mengajarkan Islam Yang kafah Di relung hatinya Mengajarkan aja Pakai relung hati Bilang aja Saya ingin mengajarkan Islam Pakai Mengajarkan Islam yang kafah Di relung hatinya Alah lebay Pakai relung-relung segala macam Dalam-dalam gitu Lebay amat Ustaznya juga begitu Ya kasih tau lah Musik itu Afwan Barangkali yang belum tau Musik itu haram Dalam Islam Karena ada hadis Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari Menjelaskan Hadis dari Nabi S.A.W Bahwa Akan datang Suatu masa nanti Ada orang-orang Yang mereka itu Menghalalkan Alat-alat musik Mereka menghalalkan Al-Hira Wal-Harira Wal-Homra Wal-Ma'azif Akan datang nanti Suatu masa Adanya orang-orang Yang mereka menghalalkan Zina Menghalalkan Sutra Menghalalkan Minum homar Dan mereka Menghalalkan Alat-alat musik Akan datang Suatu masa Seperti itu Dan sekarang Sudah terbukti Ini hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah mengatakan Demikian jelas Makanya para sahabat Tabi'in Tabi'u Tabi'in Dan seterusnya Mengatakan bahwa Musik itu haram Dan ini Man-Hat Salaf Ini pengikut sunnah Dan bahkan ada Perkataan dari para ulama Ini ijma Ulama terdahulu ya Yang mengatakan bahwa Musik itu haram Karena berdasarkan Perkataan Nabi Dalam hadis yang begitu banyak Yang menunjukkan bahwa Musik itu haram Para sahabat pun demikian Para tabi'in Dan ulama-ulama setelahnya Menyatakan demikian Coba searching di Google Itu ada Pernyataan tentang Dalil-dalil Kenapa musik itu Dikatakan haram Salah satunya itu Rasul mengatakan Akan datang nanti Suatu masa Dimana suatu kaum Pada waktu itu Mereka akan menghalalkan Mereka akan menghalalkan Zina Betul Sudah terjadi sekarang Orang menghalalkan zina Mereka akan menghalalkan sutra Ya ada laki-laki Karena laki-laki Gak boleh pakai sutra kan Tapi ada orang yang Menghalalkan sutra Bagi laki-laki Ada juga yang menghalalkan Hamr Yaitu mereka menghalalkan Minum keras Dijual bebas Yang penting bayar Kalau gak bayar Itu baru dipermasalahkan Yang keempat adalah Mereka menghalalkan Alat musik Ya Maka caranya Barangkali Antum Berikan dalilnya Berikan keterangannya Barangkali dia belum tahu Ya Alhamdulillah Dia sudah bertobat ini Insya Allah Sudah berhijrah Dan menggunakan hijab Tapi masih profesinya Sebagai penyanyi religi Pasti Meskipun religi Pasti akan menimbulkan fitnah Suara wanita itu aurat Al mar'a itu aurah Wanita itu aurat Ya Dia menyanyi religi Pelan wah mededayu begini Kita pun begini-begini juga Mendengarkan suaranya Wah indah sekali Meskipun gak kelihatan tuh Mukanya pakai cadar semuanya Tapi suaranya indah Fitnah Di hati kita Sebagai laki-laki Betul gak? Fitnah terbesar Bagi laki-laki Itu wanita Wanita diem aja Gak usah ngomong Itu sudah Bisa menimbulkan fitnah Apalagi dengan ngomong Mas Kadang-kadang Saya dapat telepon nih Ya namanya telepon kan Dari jamaah Kadang-kadang ini jamaah juga gak paham Bagaimana cara untuk Berbicara yang baik Assalamualaikum Pak Ustadz Bingung kan Ketika ngomong Medahyuk-dayu gitu kan Ini pasti perempuan Suaranya nih Assalamualaikum Pak Ustadz Boleh enggak saya ini Boleh enggak saya ini Makan yang ngomong itu Assalamualaikum Pak Ustadz Iya kenapa Ada masalah apa Begini-begini-begini Enggak usah Ya udah Ya begitu Karena saya juga akan Begini-begini Menyesuaikan dengan Iramannya dia Jadi Lepot kita Maka itu Bisa menimbulkan fitnah Ya apakah orang yang Bunuh diri berarti Masuk neraka Lalu bagaimana Amalan baiknya Orang yang bunuh diri Tidak Masuk Neraka Secara kekal Karena bunuh diri itu Bukanlah dosa Yang menjadikan mereka Kekal di neraka Tapi Allah bisa jadi Akan mengazab dia Menyiksa dia Sesuai dengan dosa Bunuh diri yang dia lakukan Tapi bunuh diri Bukanlah perbuatan Yang menjadi kekalnya Seseorang di neraka Yang menjadikan kekalnya Seseorang di neraka itu Kalau melakukan dosa Syirik Dosa syirik Mempersukutkan Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini paling panjang nih Satu kertas full Bagaimana sebaiknya Kalau kasusnya seperti ini Saya diberikan amanah Menjadi wakil rakyat Lalu dalam menjalankan amanah ini Rakyat banyak menyampaikan Aspirasi yang bertentangan Dengan tuntunan agama Contoh Minta dibuat program Live music Senam aerobik Dan lain-lain Yang disana banyak syahwat Dan subahatnya Lalu saya tidak terima Dan bahkan Dan bahkan Mengkat semua acara Yang seperti ini Dari program tahun sebelumnya Apakah saya telah lalai Dalam menjalankan amanah Dan apakah ini termasuk musibah Dalam perkara agama Rakyat tidak terima Alasan saya tidak menerima Program tersebut Mohon penjelasan Tidak masalah Semua manusia Membenci antum Tidak masalah Selama antum Tetap di atas syariat Selesai Apa peduli ini manusia Karena manusia Tidak akan bisa Menyelamatkan kita Nanti di akhirat Yang penting Allah 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 Bagaimana nih Kita sesuai syariat Apa enggak Sesuai sunnah Apa tidak Ketika kita berusaha Untuk sesuaikan dengan syariat Karena kita takut Akan ancaman Allah Kita takut dengan Siksaan Allah Di dunia dan Di akhirat Maka kita lakukan saja Pokoknya penting sesuai Kalau enggak sesuai Nah itu tentunya Kita perbaiki Jangan sampai Enggak sesuai dengan sunnah Selama sudah sesuai Dengan sunnah Sesuai dengan syariat Sesuai dengan Apa yang kata Allah Dalam Al-Quran Dan hadis Nabi S.A.W Pasti nanti Memang ada orang-orang Yang enggak suka Kita melakukannya Jangankan kita Kita siapa sih Rasul itu Seorang Nabi Kekasihnya Allah Ternyata yang benci Sama beliau Banyak atau sedikit Banyak Rasul Orang yang paling Allah cintai Jelas surganya Diampuni semua Dosanya Halilullah Kekasihnya Allah Tapi yang benci Kepada beliau Sangat banyak Apalagi kita Kita Nabi Bukan Rasul bukan Ulama Bukan Soleh Bukan Kenapa kita jadi repot Sudahlah Penting Allah Yang kita Prioritaskan dalam hidup ini Kalau kita Memikirkan Nanti gimana manusia Nanti apa kata orang Nanti apa kata dunia Ya Sudah musibah itu Apa kata dunia Yang penting Apa kata akhirat Itu yang menjadi Pegangan kita Ya Jadi Tidak usah Mundur Terus maju Ada pun akibat Dampaknya Mungkin kita Dipecat Atau apa Tidak masalah Yang penting Jangan dipecat Sama Allah Sebagai hambanya Yang Allah cintai Jangan sampai Dipecat Sama Allah Manusia Tidak masalah Mereka hanya Berkuasa sebentar Di dunia Dan kekuasaannya Terbatas Ya Jadi kita harus Amar ma'ruf Nahim mungkar Dan kita lakukan Semuanya Berdasarkan Hukum syariat Manusia ada yang suka Alhamdulillah Yang tidak suka Kita sabar Dan terus Menasihatinya Mendakwahinya Jangan ikutin mereka Kemudian Kok banyaknya mirip ya Masya Allah Kertasnya sampai Robeknya begini Tidak rapi ya Pak Ustadz Baru-baru ini Ana bertengkar Dengan ibu Ana Waduh Berat nih Ana bertengkar Dengan ibu Ana Pantusan Kertasnya begini Robeknya siapa begitu Betengkar kan Karena Ana Dengar Spontan Karena Ana Dengar Spontan Menjawab Ibu Ana Yang kesel Menggunakan Nada yang tinggi Ana dulu Sudah bilang Bahwa jika Ibu Ana Merasa kesel Sampaikan saja Dengan baik-baik Karena Ana Insya Allah Akan mendengarkannya Karena jika dengan Nada tinggi Maka Ana bisa Spontan menjawab Dan stress Bagaimana solusinya Untuk Ana Sabarlah Sabar Dan sabar Menghadapi Orang tua Ibu itu Yang memang Sebagai ujian Bagi Antum Masalah ini ibu Bagi Antum Pribadi mungkin Ada masalah sedikit Tapi masalah terbesar Barangkali ibu tadi Maka inilah Ladang dakwah Inilah ladang pahala Untuk kita memperbaiki Orang tua kita Yang masih hidup Gak masalah ya Pelan-pelan Sabar Dan tetap tidak boleh Dengan intonasi yang tinggi Ibu dengan Bahasanya seperti itu Dengan caranya seperti itu Tapi kita sebagai anak Tidak boleh Dengan kasar Dengan keras Dan dengan Suara yang tinggi Ketika akan berbicara Dengan orang tua Apalagi ibu Karena ibu adalah Yang paling berhak Untuk mendapatkan Kebaikan kita Selama di dunia Ketika Rasul ditanya Siapakah orang yang Paling berhak Layak untuk mendapatkan Perbuatan baik dari ku Kata Rasulullah Ummuk Ibumu Sumaman Ummuk Ibumu Sumaman Siapa lagi setelah itu Ummuk Ibumu Kala Sumaman Siapa lagi setelah itu Abu Bapakmu Tiga kali Rasul Mengatakan Ibumu 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 Yang keempat baru Bapakmu Maka Sabar Karena ibu merupakan Orang yang paling kita cintai Yang paling kita hormati Yang paling berjasa Kepada kita Selama kita hidup di dunia ini Sampai ke akhirat Ya perbuatannya seperti itu Bisa jadi karena Kurangnya ilmu Barangkali kurangnya iman Ya karena Mungkin wataknya Keperibadiannya Perangainya Perlu diperbaiki Ajak Dita'lim Supaya lembut hatinya Ya maka sabarlah Jangan sampai Antum Melakukan perbuatan Yang nilainya Ada durhaka Di situ kepada orang tua Sampai jam berapa kita ya Karena tadi kan Apa Astara kita ini Lebih cepat ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya seorang pria Sudah berumur Kepala tiga Umur kepala Tiga Kepala Tiga ya Kepalanya ada tiga Sampai sekarang Belum menikah Sudah berapa kali Menjalin hubungan Gagal terus Gimana caranya Ustaz Menjalin hubungan Ketika sampai menikah Ya cobalah Minta kepada Allah ya Semoga kita doakan Yang bertanya ini Allah berikan pasangan Yang soleha Allah segerakan dia Untuk menikah ya Karena dengan menikah itu Banyak sekali Manfaatnya Banyak sekali Ketenangan hati Ketenangan mata Untuk bisa menata Mata ini Supaya Supaya lebih Lebih Bisa menundukkan Pandangan mata ya Bisa lebih Khusuk ketika salat Banyak membantu kita Dalam kehidupan kita Di dunia ya Semoga Allah Mudahkan Tapi dengan cara apa Berdoa minta sama Allah Masalah apapun Serahkan kepada Allah Sama Allah Sama Allah Sama Allah Kalaupun belum Ya coba kita evaluasi Kenapa Sudah berdoa Masih juga belum Bisa jadi Karena kita kurang Mendekatkan diri Kepada Allah Barangkali ilmu kita salah Mungkin karena Akidah kita ada yang salah Mungkin kita kurang Pendekatan Evaluasi terus Allah tidak pernah Mengingkarin janjinya Pasti ada sesuatu Pada diri kita Apalah Susahnya bagi Allah Untuk memberikan Pasangan hidup kepada kita Ya coba kita evaluasi Jangan-jangan kita ada Kesalahan Ada dosa Maka banyak-banyak Istihtifar Banyak-banyak Bertaubat Kepada Allah Ya mudah-mudahan Dengan demikian Kita Tadi yang bertanya Akan mendapatkan Pasangan hidupnya Ya Saya rasa sampai disini ya Pertemuan kita ya Sudah jam Lima Insya Allah Cukuplah Yang Mendengar Ternyata Lebih capek Dibandingkan Yang berbicara Saya tidak ingin Mengganggu Para pendengar Karena mereka Lebih capek Beribadah Dari pagi tadi Masya Allah Ikut kajian Sana-sini Mendengarkan kajian Maka kita berikan Istirahat buat mereka Bukan buat saya Supaya mereka ini Bisa lebih Meningkatkan ibadah Kembali Di waktu malamnya Masya Allah Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton